Assalamualaikum, Ustaz, Anda mau tanya, Apakah hukumnya potong kue pada tanggal kelahiran meskipun tidak ada nyanyian atau ucapan selamat ulang tahun? Sebenarnya sih potong kue kapan aja? Ampe anaknya berada celam-celam di pojokan, mak potong ntar nunggu besok. Kalau nyari potong dia bahagia, potong. Karena biar bagaimana membuat sebuah ketentuan pada waktu hari kelahiran namanya di tuang ulang tahunan. Ya gak usah. Boleh kalau memang niatnya memang pengen motong aja, kalau niatnya memang pas hari ulang tahun namanya acara ulang tahunan. Sama sama kemarin, Alhamdulillah Ustaz, kita udah gak ada acara tahun baruan, paling bakar jagung sama ikan. Sama, enak. Sama, berkadang-berkadang juga. Lihat tetep, wih, 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 sama juga. Kalau memang udah gak demen sama malam tahun baru, abis Issa tidur. Yang sunah spesial timenya itu sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia, ini gak berkadang, ngitung lagi sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, prek. Orang Islam itu spesial timenya itu terus bertiga malam. Tapi kan ada yang bilang, nabi ngajarin zikir akhir tahun dan awal tahun. Nabi siapa namanya? Nabi ngajarin zikir doa awal dan akhir tahun. Siapa yang ngajarin? Nabi gak ada ritual tahun baruan masehi. Hijriah kan jaman Umar. Suka ngarang ini si G ya. Terus ngapain kita? Ya ngapain, kita udah pada gede. Kan bisa zikir sore. Tanggal 31. Kan bisa zikir pagi tanggal satunya. Iya gak usah dibikin bingung. Heran tiap tahun pada bingung. Ini kita nih gak apa ya. Orang Inggris bilang gak tetep. Gak mantep nih. Kaki kita nih gak tetep di kaki nih. Ya kita boleh gantungin cita-cita setinggi langit boleh. Tapi inget, kaki kita masih nempel di bumi. Sadar diri kita. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya syarat saya sih, gak usah harus hari ulang tahunnya. Dari sebelum-sebelumnya. Gak apa-apa. Tapi kita mengulang tahun dalam artian memang bertambah bilangan angka berkurang masa usia kita. Untuk bermuas sabah diri ya boleh-boleh aja. Cuma gak ada ritual. Karena kalau tiap hari ulang tahun motong kue boleh. Nabi udah nyontohin. Nabi gak nyontohin. Sahabat gak melakukan. Kita mau nyontoh siapa? Dudung Marbawit. Gak bisa nonton Nabi. Bersambung. Terima kasih.